Di sisi lain pemirsa, meski pandemi COVID-19 belum berakhir, aktivitas masyarakat Jember kini sudah mulai berangsun normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya seperti kegiatan yang digelar oleh warga kerajaan Kelurahan Mangli Jember ini yang menyelenggarakan lomba mancing mania. Selain untuk hiburan, kegiatan ini juga sebagai bentuk silaturahmi antar warga yang selama beberapa bulan terakhir sedikit terputus imbas dari COVID-19. Kegiatan mancing mania yang digelar warga kerajaan Kelurahan Mangli ini memperebutkan hadiah ratusan ribu rupiah. Selain untuk hiburan, kegiatan ini sebagai ajang tali silaturahmi antar warga yang sudah lama tidak melakukan kegiatan bersama imbas COVID-19. Para peserta pun tampak antusias mengikuti kegiatan ini dengan total peserta yang hadir sebanyak 180 orang. Jenis ikan yang dilombakan yakni jenis ikan lele. Tak main-main, pemenang dalam lomba mancing mania ini mampu mengangkat 500 gram atau setengah kilo. Panitia berharap dengan kegiatan kebersamaan ini kekompakan warga terus terjalin tentunya dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Bukan kita di acara hari ini adalah kita ingin masyarakat merasa terhibur kemudian masyarakat para pemancing mania juga bisa mengaktualisasikan apa yang menjadi bakat yang ada di dalamnya kemudian juga kita agar adik-adik kita juga tidak hubias kemana-mana efek dari lamanya libur bersikura dikatakan waktu bersikura. Sesuai dengan protokol kesehatan, kegiatan lomba ini dibatasi hanya dilakukan selama 2 jam. Dari Mangli, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.